Halo selamat pagi Nah teman-teman di kesempatan kali ini Kita mau update Tanaman cabai yang Sebelumnya aku Pindahkan Ini kemarin Pas kita pindah Sekalian aku lakukan Potong pucuk Dan teman-teman bisa lihat Ini sudah pada Kelihatan ya Tunas-tunas barunya Semoga tidak terkena Keriting daun ini teman-teman Mesti secepatnya aku lakukan Penyemprotan pesticida Hari ini kita Mau Panen lagi Ini Setelah kita pindahkan ke sini Agak kuning ya daunnya teman-teman Karena kalau pagi itu Agak kurang terkena Sinar matahari Tapi sekitar Sekitar jam sepuluhan itu Ful sampai sore teman-teman Kemudian kita lihat lagi Ini kita update untuk Edamame nya teman-teman Ini lebat sekali buahnya Cuma masih Belum Gede-gede ya teman-teman Masih kecil Bijinya maksudnya Masih kecil-kecil di dalamnya Belum terlalu Berisi Ini terongnya Sudah muncul Calon-calon Bunga Ini Sama sekali Belum aku lakukan potong pucuk Karena Keburu Keluar cabang-cabangnya Teman-teman Dan Untuk Brokolinya Ini Yang sudah Beberapa kali Aku Ambil Anakannya Lumayan banyak Sekali teman-teman Kalau yang ini Belum sama sekali Kita Ambil Ini Yang Terakhir Dan Yang ini Unik sekali Bentuknya Teman-teman Kayak gini Ini Sebentar juga Kita Ambil ya Teman-teman Kita Panen Dan Untuk Tempatnya Aku Seperti biasa Sudah bawa Nampan Dan juga Gunting Kita Panen langsung ya Tangkungnya Teman-teman Berbeda Berbeda Dari Kangkung Yang Sebelumnya Aku Tanam Ini Kalau tidak Salah Jenis Kangkung Hidroponik Tapi Masih bisa Ditanam Di Tanah Langsung ya Teman-teman Kemarin Aku Belinya Ngacak Gitu Ini Lebih Lembut Batangnya Dibandingkan Dengan Yang Kemarin Aku Tanam Setiap Hari Kita Bisa Panen Dari Berkebun Di rumah Untuk Memenuhi Kebutuhan Dapur Kita Sendiri Meskipun Hasilnya Tidak Terlalu Banyak Ini Dapat Segini Teman-teman Dan Ini Yang Lagi Dua Polybag Karena Si Kecil Kecil Aku Ambil Hari Ini Berikutnya Kita Ambil Sawi Samhong Ini Seharusnya Sudah Kita Ambil Sebelumnya Teman-teman Ini Gede-gede Banget Kecil Kecil Ambil Jum Kecil Baik Kecil Kecil Ke Kecil dapat segini teman-teman cukup banyak satu pot kita dapat segini dan sekarang kita ambil brokoli ini batangnya lumayan cukup besar teman-teman dibandingkan dengan bunga kol jauh lebih kecil ini lumayan gede ini yang paling unik sekali bentuknya nggak bisa sekalian kita potong ya teman-teman karena ini banyak sekali cabang-cabangnya kita ambil lagi satu pohon yang lainnya nanti kita sisakan untuk panen berikutnya ini nanti bakalan tumbuh anak-anakannya teman-teman seperti kayak gini untuk sawi yang ini tidak aku ambil hari ini update untuk tomatnya yang sudah kelihatan calon buahnya cuman masih hijau teman-teman dan ini cabenya kita ambil yang sudah merah cuman ada dua beci gede-gede teman-teman dan kita update untuk kecipirnya yang sudah mulai merambat cukup tinggi ini kemarin kuning sekali daunnya dan untuk kacang panjangnya teman-teman bisa lihat ini sudah merambat ke atas dan berikutnya ini tanaman jagungnya sudah lumayan cukup tinggi dan hari ini aku mau menambahkan lagi media tanamnya karena kemarin pas aku tambahkan itu terlalu sedikit ini akarnya teman-teman bisa lihat sampai kelihatan karena kurang media tanamnya ini aku siapkan dulu ya nah ini media tanam yang akan kita tambahkan aku tanamnya memang sengaja tidak terlalu banyak percobaan pertama kalau ini berhasil baru kita tanam lagi kita masukkan semuanya aja ini teman-teman selesai teman-teman ini akar-akar jagungnya sudah tertutupi dengan media tanam yang aku tambahkan tadi oke teman-teman hari ini cukup sekian kegiatan berkebun hari ini tadi kita panen kemudian menambahkan media tanam pada tanaman jagungnya semoga menginspirasi buat teman-teman semuanya jangan lupa dukung terus channel kami like, komen, dan juga subscribe